hai 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 konexion excellent sih tulisnya Ayo kita coba cek dulu sekarang ya Hai kasih link dong kasih link stream-nya dong Hai kenapa namanya YouTube Oke Hai gimana Hai insyaallah Nd3 Hai aman-aman suara-suara kedengaran jelas kok Hai di mana link-nya di cat Hai kenapa sih kalau mau taruh piano kayak gitu tapi selama-selama selama dilobinya aja kelihatan Hai terpas masuk drafting dimatiin Oke Oh my god ini ini soalnya udah kenapa Hai guys emang yang nonton berapa Hai hal ya deh oke diumumin co nanti biar dia ini nonton semua ini ini soalnya udah kenalan Oh udah ada suara udah oke ya ya masber-masber lihat sesuai masber sesuai ya aku juga lihat screen Oke selamat malam undit e-sport entusiast bersama kami yaitu Kiko dan juga Breeze hari ini akan menemani malam kalian dengan turnamen final Nana Starlight by undit MLBB yang kali-kali-kali lihat dong Oke kita mulai memasuki ke beding-beding ini tim sebentar ini tim tmz melawan dendam 77 namanya dramatis namanya cukup dramatis Valentina uang disini kita memang memang Valentina ini hero yang cukup versatile banget ya soalnya kalau nge-scrollin dia ya dan juga bisa-bisa jadi banyak jenis ultimate bisa bermata dua enggak kan jadi kita susah hanya mau win pakai hero-hero yang konten juga salah dihormati Noben dari dendam 77 beradik apakah karena dendam mereka tidak nge-band Hai keputusannya diambil dari tempat disini Apakah mereka punya beri menggertak pilih dari nama-namanya dendam 77 beradik ini nama-namanya cukup familiar ada di kalangan undi p-spot betul sekali apalagi ini ada market 25 di tiga nih dobel-dobel di margen ada pacil ada bandut sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-familial Oke band kedua dari tim tim Zat Karatlah ini juga apakah kemungkinan wan-wan buat versi paling ngeselin emang atlas sama one-man yang harus di band lagi rekod berikutnya betul betul Hai karena ke semisal tanknya mau hidup oleh alah gerakan dikit-alah bukti Tuhanis buat wananya open ke arah cross-bawah tanknya gimana itu bisa menjadi sebuah bencana lagi lawannya ke TMZ nih bertanda bagus tidak berjulian nih katanya si Ope katanya tapi bisa langsung ke bahkan untuk tim dendam 77 beradik Oh enggak last-minute change ya apalagi itu hero juga masih versatile atau kayak fleksibel banget ya buat dipindah-pindah ke arah keputusan dari TMZ untuk mengontrol seorang Franco dan Beatrix disini Xavier langsung didiamankan tidak jadi oke pilihannya sangat indah yaitu kalau mau aduh ikan sih juaranya sih apalagi apalagi di sini atlas kan juga udah di band jadi satu-satunya yang bisa nyari dengan shield absorbing yang kuat YV buka siap penuh diri gak sih bisa-bisa apalagi es krim kan nggak bisa diseluruh dia selain itu juga immobilize dari film bisa jadi memudahkan untuk tangko melakukan Ironhook langsung ke pada yes terus juga Beatrix pakai renner kemungkinan besar berarti untuk tim dendam 77 beradik bakalan mengarah-arah high ground ya ini mungkin dendam 77 ini juga bakalan ngambil kalau ada YV gini ke arah Fanny gasih kalau ada teman-teman juga tim tmz ini kan belum ngambil romer mungkin masih bisa kita langsung ambil ke arah Fanny ya di sini bandet apa tadi dendam 77 ini agak diuntungkan kalau ada setiap last picknya buat yang terlihat yang cukup menabrak ya berarti yang akan dimainkan oleh Timnya dan tamu kalau ada yang mau panis belakangnya SMA masuk dia jernatan rata untuk yang bingung yang mana dendam 77 beradik sama tim mana yang TMZ TMZ itu yang kiri berangkat dengan 77 beradik itu yang kanan Link wuuu berani oh disini ya mungkin Link disini agak berani ya soalnya musuh kan TMZ ini kekurangan hero burst kalau menurutnya iya apalagi cuma eee namus mungkin bahkan yang cuma bisa menjadi yang terkearah Linknya Julian bisa ngeburst tapi apa bisa ngakam Link itu itu dia pertanyaannya pertanyaannya tinggal kita lihat gimana cara mengatas eee si dendam ini mengatasi Nathan yang dari belakang ngancurin gitu kan ngerontokin bahkan seorang SP pun ngerontok nih sama Nathan apalagi dengan Inspire selamat datang di MOMO LEGEND oke oke 5 sikit sampai musuh mencapai bandfield smash smash let the let the best all troops deployed kita ini kayak struggle ini yang sangat umum jadi orang Julian dan Link langsung ke beli terlihat takut takut jadi sebetar itu ya iya semenjak patch baru kan jadi gak bisa dirusut sekarang iya kenapa tamu tapi milih gelijo nya ya kenapa dia gak langsung kontes rap nya ini ini asli oh 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 oke tamu nya gak rugi-rugi amat sih masih untung dia bong menit satu dibawah menit satu dia udah bener-bener bawa pika oh harus meluarkan pika tadi kalau tidak jadi dia masih apalagi apalagi juga perlu sampai ruko ya iya sebuah keuntungan musuh jadi ketinggalan rotasi dari TMZ ini dia menang rumput dan kalau tadi tamu dapet kill dia bawa festival of blood itu bakal nguntungin banget buat tim TMZ buat early fight tamu bakal lebih sustain walaupun nambah satu persen tapi itu udah sangat berefec buat dia masih masih seperti biasa landing seperti biasa karena ini masih belum memasuki menit dua dimana menit dua ini bakal seorang link sepakan berlanjut sepakan berlanjut liomor pilih dalam keadaan berbahaya berbahaya amat dengan lintah banget ini linknya ini TMZ sudah dimasukin kalau dibikir-pikir dia bikin Franco sama link riko Franco nya yang dapet gold buff nya wow one point banget jadi seorang hits awal yang ini arpa dengan sepakan karena tadi ini juga yang sama langkah di tangkong tempat tuh kadang experience surhatan nih oke eh goldnya udah terpaut ya seribu ya awalnya dari itemnya sendiri pemilihannya ini cukup Oh dikejar Beatrix recall lagi ini tiang Zed masih diuntungin banget ini kayak ya apalagi kalau kalau kita lihat dari segi grafnya tim dendam 77 beradik ini Mereka lebih diuntungkan gilet game karena mereka sendiri ada Cecilion link Esmeralda udah lebih dari 200 ini buat barang bahaya masih ada indah sekarang lebih ngeselin daripada yang dulu soalnya bisa dibawa jalan-jalan itu langsung kayak ditinggalkan baik gitu langsung kayak gitu dia kayak Witter kan sepertinya dulu beberapa betul-betul ngeselin tuh itu Oh masih bisa kabur Hai Biar disini bahwa lepon master jangan lupa aja lepon master lagi tanpa lepon master tambah 15% dari physical item ini gila kan itu juga tanpa dapat cilion berhasil mengamankan red bisa dengan bad impact nya yang lagi dek seman ya Masih bersembunyi disana pengen ketahuan Uuh aman guys Sneaky sneaky Ini bad impact plus redbird Lutine has slain the turtle Lutine has slain the turtle Bahaya banget kalo berada dapat redbird Apalagi rasa cinta padamu juga tinggi Ngeri Ngeri Oke disini set up dibawah Terlalu lama dia takut rugi waktu Dia ambil pemilih untuk parping Disini pilihan yang saling ada Tapi sayang dikit ya Kelomangnya udah di lepas nih Di daerah bawahnya Masih dalam bahaya Kamu sedapet anaknya gak apa-apa Clanko sudah gak ada flicker disini guys Udah keluar Beatrix juga berhasil dipancing flickernya keluar Ini kalo sampe war TMZ lebih untung sih Spellnya masih komplit Si Beatrix sama Franko udah gak punya flicker Dan juga dari early event Dan juga dari early event Dari segi hero nya Oh oh hit Balam bahaya Tarik Masih masih bisa selamat Belum ada skill sakit ya Setelah Skillnya Indes Gak bisa Dan juga Wow itu Seru satu Farah Miss nya Bagus banget sih Udah dapet red buff nya Di sini link kehilangan red buff Blue buff juga hilang Impony grafeng nya dari tim TMZ Ini keren banget ya Setelah dilihat-lihat lagi Mereka bener-bener Kaya maju salah satu Abis itu langsung Jadi Kalau temennya war di bawah Kamu langsung kontes red nya Gitu kan Bahkan mereka bener-bener Early kuat nih Lawan mereka langsung Betul Mereka tau banget sama Power hero nya Mereka juga tau musuh itu Next game nya Jadi ya Dari early Tabrak aja Apalagi ditambah dengan Farah Miss Halo bahaya Oh Esen Berhasil mengamankan Farah Miss Dimana Farah Miss Sangat terefek pada Timpite Apakah setelah Farah Miss Bilang Timpite akan kalah Oh Oh Berhasil 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 Lian Berhasil Berhasil Zaman Kalau Pasir Apa Batu Juga Top line nya Top line nya juga Dapatkan oleh tamis bahan Bahkan Itu sih doin Dapatkan Red Burak Tufik Hit Mungkin ini karena juga Pake ini ya Pake spell kalau dicampasir itu aku banyak kan oh iya jadi sih tapi dia ini sih diuntungkan di bagian clicker nanti mungkin late game emang play style nya late game kaya ini tarik clicker memang bener-bener harus menanggu momentum juga tuh zeal masih setup disini dengan shot drive nya seperti kita tau wasker ini gmx nya agak ngotak gg buat diri bikin oh waaah kalau nanti di hilangkan bahkan sama gue katanya di hitam katanya di hitam oh 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 miss baby impact nya miss 1x oh miss baby impact nya miss 1x katanya di hitam katanya di hitam jadi pasif link udah mulai nyala link link bernyat seorang julihan nanti yang mau oh fans takut karena senden jadi yang yang iya iya wooo nice save by masih berhasil nice save by wali tadi bener-bener bikin langsung kayak ah udahlah malas kita bisa oke mungkin karena ini posisinya lagi begini mungkin kita bisa lekar item dulu kali ya dari item sendiri disini si yevee udah mengamankan ke arah enchant talisman dan juga ice queen one kita lihat disini natan build personal side juga dia mau bantu yevee ngeblow dia pakai DC peteknya sempat prako apakah ditegang lain nice kill dealnya prako load hanya on point apakah kemati tega lagi dunian oleh seorang esmeralde disini oh enggak war-war yang lama gitu menguntungkan guys buat ditebillion karena dia temen startnya banyak alpha gb spek tamu Niki Sneaky tamu-sneaky nama kan blue bar dari pacil catalan di pacil ini pakai link-link ditambah blue bar tahun diri guys kita pakai pandem yang kedua selain di meningkat dari intikal dari dua kali ya udah kecuali petol itu link-nya udah mulai keluar pasti kita lihat disini rotasinya udah berlambat dalam posisi yang cukup berbahaya terlalu maksa sih Jangan lupa lebih? Oh, kayaknya? Merempat pun tak ada Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Oh, masih hidup? Oh, wow, Mas Jay Berhasil mengamankan dulu, Mas Kenapa so? Dia hasil santa speaker, mau apa ya? Dia punya speaker, dia punya speaker dulu Oh, oke Dari sini item kita juga udah liat Perut dan jasih Perut dan jasih Tidak ada yang terjadi Tidak ada yang terjadi Jadi Satu-satunya yang bisa Yang gak bisa dibutuhkan dengan jilion cuma perangkul doang Tapi selain itu Selain jilion sama itri Itu kayak tamu ataupun siapapun itu masih bisa ngebersi banget ke arah perangkulnya Oke, kita lihat disini core dari seorang Jadi masih 3 jilion gitu Maksudnya, playstyle mereka intinya Berputar-putar di sekitar 1 jilion Dan jilion disini juga udah jadi lighting truncheon Dimana max mana jenis Bakal jadi dmx Banyak banget guys Dmx nya sakit Kalau Si Faramis Kalau gak sadar Jilion Jilion mulai Damx nya Faramis Tidak ada yang terses in Tidak ada yang terses Emma tobel yang ada di ngayoceng Maang pob Tidak kerasa, tamu disini sudah terlalu fad WOOOOOOOW Cara jatik yang bener-bener indah Tadi dari kakir, dia ngambil 2 pedang dulu Dan ditutup, mencabur lagi pake Disini Link masih mencoba perasit Posisi yang satu lagi dari seorang Link, sempat Oh, oh no Oke Uh, detik-detik arah Last minute decision dari seorang Pacil disana Pacil, Pacil dikejar ke atas ya turun guys Ya itu dia Pacil turun ya, pasifnya mana-mana keluar Tapi tingkat ketenangannya tadi bener-bener tinggi itu Ini yang bisa bikin video Ini yang ngebangin game-nya ya Ini yang ngebangin game-nya ya Itu bisa flip-flip dari bagi dia Tuh Udah Jangan-jangan Tidak 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 belum jadi war masih takut disemak ada siapa enggak tahu masih takut undul dulu banget sih dia dia nunggu sampai link-nya tahu dulu posisinya dimana ada 25 ini tapi dia terkena Hai bantutnya Hai bantutnya disini masih manjem aja cari tak sabar-sabar biar lebih berimpak Hai ya Beatrice mengamankan khas cloud di sini kalau dia takut ada penanggung dari seorang musuh ini udah mulai memasuki menit-menit sulit di untuk karena mereka mereka sendirikan punya double factor ya dan juga Max men mereka lebih ke arah Nathan yang juga ini julian-julian sama Nathan salah posisi udah habis sama dengan betul-betul apalagi mereka kan dari dari tim dendam 77 berada di sendirikan mereka punya resilient tuh powerful banget jadi untuk tim TMZ sendiri mereka harus bener-bener disiplin dan rapi bagi banget sih untuk untuk gamenya disini item orang MZ dan dendam 77 berada di sini betul-betul mengamankan Malefic Pro dimana benar-benar ini sangat tinggi bisa buat mungkin buat nanti tinggi loh gauhnya dibanding dibanding juliannya ini ceritanya gila Oh iya iya manja-manja dia sama timnya tapi tapi walaupun walaupun tim gendam 77 berada di kini dalam posisi paling masih tinggi banget dia cuma beda 100 berduang dari Nathan pasifling maling dan pasifling pasifling tetap farming walaupun sudah tertekan bukan tetap farming masuk ke situasi genting angga itu dia itu dia oke disini tamu speak off kamera vertik aja ada kamera tolong kamera ah terlambat sudah kamera gak papa ga papa kita lanjut bermanfaat ok ok bikernya enggak kepat kayak gitu sekarang sudah penuhi hmm ok kimenya kena begitu kemending ling baik itu game kelengknya kecilannya di zoning sama julian ok nice zoning by SPN nanti o Juli yang terlalu berani guys gini Oh winter Oh lupa mas ada immortal disini seorang Oh nice bad sky by bad dex disana Esmeralda masih YP masih kecepat Winter Oh nice winter Winternya kecepatan dikit aja Kayaknya jadi mati loh On point begini Ya manting-manting esmem Dalam Tapi jangan lupa disini dengan tujuh-tujuh beradik Dapetin Lord dengan high ground yang super-super tinggi Dan super kuat dari saratnya Cileon dan Beatrix Apakah bisa Membalikan keadaan permainan Gold sudah tersalip Dendam Dendam 77 sudah dapet 55.000 Udah hampir berbeda seribu Udah seribu Udah seribu Ini udah berbahaya banget Cileon Masih Yang indah Masih 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 Marja Si Sungguh berdampak kita udah udah mau ngasih Auralet gamenya ya Auralet gamenya udah mulai ngebelin jangkutnya nggak ada yang bisa liruling pukul-liruling terima kasih ini hilang setengah Spanish magic banyak tamat tapi sisi baik-baiknya TMZ mengamankan base mereka guys oh my god oh my god it's okay it's okay it's just another day it's okay ya di sini esmeralda udah ini esmeralda sama perangku udah teransam dia nggak punya immortal ini juga ini terus terus jadi redokain nggak bisa ikutan war sih ini sih sih dia dia ngepush lenzo ke kontes lo yes kalau misalnya redokainnya tetap nama maju dia ngepush lagi ntar dia masuknya belakang kalau redokain nggak bisa nyusul tempat waktu di sini sangat tidak diuntungkan dari orang tempat karena harus 4 tahun ini apalagi nah baru aku bilang apalagi Natan ini cuma bawa disupaya beresan sudah sama Natan mati begitu akhirnya pilihannya 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 jadi seorang paramis maksudnya pacil masih masuk ke backline-nya pilihnya paramis kena demik ya tidak sangat ternyata di sini apa-apa ini seorang diri saya ya mania dari seorang build ini gini ini baru game pertama game ini kalau nggak sengit tiga final dong Mas iya dong kali betul-betul sangat ingat sangat ingat memotivasi dari sarang pacil tetap farming walau situasi genting bisa itu dia farming walau situasi genting tetap tenang jangan pernah misalnya kita tetap bisa farming di saat genting kita bisa membalikkan war yang penting uuuhu nginting apain lagi berirama ramahnya eri ramahnya rimanya tuh bener-bener kena itu mengenal tapi disini perlu digarisbawah ini teker disiplin dari tim gendam 77 tinggi Mereka bisa menahan diri mereka menahan diri itu ya sabar gitu sabar tower aja mereka juga mereka juga sadar gitu Oh kita hero light game-nya banyak nih udah kita santai sama yang dalam kalau ada war satu kena ya udah yang lain dari titik pakai tadi Frankonya sempat mati banyak banget itu sebenarnya keputusan yang bagus juga karena itu termasuk trigger disiplin ya Mereka nggak bisa asal-asal ini karena terlihat dari udah kalah banget kan apalagi tamu sudah berhasil nyamanin dua belakang dari seorang link-link ini istilahnya jadi linglung tadi sementara terus abis itu link tidak tinggal dia pilih untuk penyalakan pasif keduanya yaitu split push itu dia bener-bener dia dapet farmingan temen-temennya bisa clear land dengan aman jadinya apalagi pacil tadi bikin banget sih pakai linknya ini mungkin bisa bisa jadi pertimbangan ya jadi catatan ini iya bahkan bisa jadi pertimbangan itu buat di penuh dicatat juga ya guys kalau kalian jangglenya di rusuh tuh tenang aja krip itu yang grupa kalau kalian bisa lah situ bisa dapat 100 gold itu lebih banyak dari jungle hutan itu kalau kalian nggak ada janggal ya udah minta krip jadi ya Minion itu penting guys apalagi lasit usahain harus Oke move on kita habis ini game kedua apakah performa dari dendam 77 kakak beradik ya kakak beradik apa beradik doang sih beradik doang Dendam 77 Dendam 77 beradik apakah bisa mempertahankan kemenangannya dan performanya yang super-duper tenang kalem slow enjoy nikmati itu kan mungkin mungkin nama timnya mereka itu bahkan melambangkan gameplay mereka mereka sabar tapi setelah masuk lihat game mereka dendam gitu Dendamnya nggak cuma berlima 77 beradik banyak banget ya di sini tergantung dari TMZ ya apakah bisa mengatur eh mental dan mereka harus tetap stay cool gimana biar mereka bisa performance mereka apakah mereka bisa memberikan keadaan dan juga mereka mungkin bakal perlu mempertimbangkan juga Hirolet game apa yang bakalan mereka bawa untuk asuransinya karena dari dilihat oke kan iya punya dari tim dendam 77 beradik itu bener-bener banyak banget sebenarnya tadi Nathan kuat let him semua dia iya mungkin tadi di war yang terakhir sedikit miskom kali ya dia mikirnya mungkin ceramis sudah ulti jadi dia maju kedepan bakalan ada winter buat-buat di cover iya iya mungkin mungkin itu tadi niatannya Faramish udah ulti dulu kali ya jadi pas dia teleportasi kedepan posisinya dia bisa winter lagi habis itu kayaknya seperti itu ya niatan tapi nggak apa-apa masih masih bisa riset tadi langsung hilang karena ada bad impact dari setelion terus Lordnya juga dulu damage kalian tadi Lord smooter gesoknya lagi ulti dar hilang dengarkan lagi hahaha oke rom sudah full terisi disini apakah bisa memberikan keadaan disini ditukar guys ya second pick dari seorang CMZ nice sih apakah dengan second pick mereka bisa lebih ini ya lebih tenang dalam decision making untuk drafting nya karena disini second pick tuh sekarang diuntungkan misalnya second pick tuh diuntung tapi diuntungkan karena perspektif dapet hero OP tapi second pick tuh dapet hero counter yes betul mah kolos mereka bisa mikirkan matang-matang apa yang mau diambil apa yang mau dikontor Hai pacil nitres gas Oke pacil semangat ngerti sini dengan kemanangan pertama yang berhasil diamankan oleh hindingnya tentu saja pacil mendapatkan moral boost yang sangat tinggi menyapa ke bandut 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 apa-apa bandut apa-apa emas mungkin bandnya nggak bakalan beda jauh nggak sih sama yang yang pertama dari mungkin ada respect band mungkin nanti dari seorang bandut dan julian kita lihat jenisnya sangat berdampak uh one-one diamankan itu saja oleh bandut agar tidak ada lagi yang berterbangan lalas berterbangan ini ngeselin guys julian defense diri oleh TMZ takut dipik oleh bandut nih sepertinya nih atau bahkan mungkin pacil yang ambil pacil sendiri tadi pake link aja bisa-bisa selincah itu apalagi julian yang punya imun yang setiap itu ya tiap lima detik bahkan mas jay keputusan apa yang akan aku ambil mas jay wakasek kita dulu yang bisa disebut kali yang mirip soalnya namanya oh sudah beda sudah beda kita sekarang sudah diundim kita sudah diundim guys jempolnya tersebut pada masa lalu oke mas jay keputusan apa yang akan diambil mas jay wakasek karina begitu saja apakah ini tertanda kita orang yang silahkan mengambil kiri-kiri squishy tapi berdampak biasanya ya kan logikanya karina ini burstnya gila sekarang semenjak emblem sawi ini di di nerf one di nerf sih di revamp sih sebenarnya termasuknya kaki-kiri fusion sudah tidak termasuk ke penambahan demek karina jadi demek di amankan begitu saja dari seorang beradik peluang yang terlihat oleh yang tinggi juga selain c-cinion Oke apa kasar ini revampik mungkin bahkan dari seorang banget kayak di sini gua tuturin ngv wah redog disini masih jendang nih namun serduk tadi terang sih dia nggak kuat dia nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge tamus diamankan redog ini kuat nih sekarang itu ya karena dia online ada tamu teman-teman dan kayaknya gimana kita tahu tamu ini udah mati tapi cecilannya juga diamankan sebelum cecilannya nanti di band wuuh tapi gua bikin baru aja diambil oleh Pacil dan juga Zil Zahir ini juga pick yang cukup kuat sih bahkan mereka misalnya mau war dari early mungkin bahkan bisa karena real world manipulation dari seorang bandas 25.23 ini sendiri itu ngeselin banget buat Erling ya apalagi mengingat Cecilion ini kan di early kan dia bakalan susah juga buat ikutan war disini masih memiliki yang sama guys ya dari seorang Beatrix, Sling, Tamus, dan Paramis mungkin kan disini penggunaan Paramis bakalan lebih OP karena dibantuin lah Cecilion yang lain bedanya Cecilion sama YFV tuh YFV kalau lagi ulti dia nggak bisa gerak udah gitu aja udah kalau Cecilion itu ya tapi masih bisa ngatur posisi itu bener-bener harus pintar ini baru penulti kan lebih ribet lah nah kalau diamankan Cloude oh kita lihat Cloude ini memang bisa ngontrol backline aja dia masuk WNN nyala Vengeance nyala udah nggak ada yang bisa ngelit dia mungkin dari tim dendam 77 Braddock mungkin mau mengambil yang Cecilionya Stolo kali ya atau bahkan ke arah Esmeralda lagi soalnya mengingatkan Cloude dulu ini cuma bisa dikontrol oleh knock-up dan juga suppress suppressnya udah salah satu di band orang kau disini di band ini lebih ke arahnya namanya tamus kalau lagi di surprise kan ya lo bisa mencoba yang jenis juga jadi mati sia-sia gitu istilah si kandelnya eh Hitch apa romer apa yang akan diaman kalau nge-hitch disini Lolita mungkin kalau aku bakalan kan karena Lolita bahkan iya Lolita skill2 nya Lolita nih berdampak banget ya buat tim TMC karena disana ada Jetsin Leon ulti nggak bisa ketakis Oh tidak jadi Jiki Jiki guys mungkin buat ini ya defensive dan juga counter counter war gitu ya ini support supportnya kita kita bilang ya Yes mungkin kalau aku secara pribadi ya untuk yang luar dari tim TMZ sendiri bakalan ke arah Leomord ya kalau aku pribadi demo soalnya ingat kalau pakai Assassin gampang banget bersama Beatrix misalnya Rademis di leomord itu kan itu lebih mobilisinya lebih tinggi tapi tetap bisa ngasih gmx dan juga dia lumayan bisa nerobos ke arah YV lagi multi enak gitu walaupun enggak yang terima kasih paham atau memang titel asli katanya sih titel asli sih gak berani ngata-ngatain itu bukan main-main bawah nggak main-main ini ayamah maaf welcome to mobile Legends apakah akan terjebak agresif lagi jadi seorang namus kita lihat arah tamus berjalan Oke kita terbaca oleh kensin kensin belajar dari kesalahan dia bertahan di sana untuk memberi kemudian dikeluarin oleh redox di sini apakah kensin yang berhasil kamu sih jangan di jangan ditempel guys ini dia besi keteknya sakit teman-teman di sika-teman kalau masih berada doling Amazon join war seperti biasa karena kita Situ bersama-sama ada link lebih lanjut di awal karena dia belajar dari kesalahan dan terimain selain itu mungkin dia juga sadar diri karena dari mereka sendiri ada tamu dan juga ceramis yang lumayan bahaya gitu dia tuh buat narik-narik ataupun nggak ngasih DM karena terhadap seorang kayak Jim sakit sekali masih belum menit 2 masih santai-santai belum ada war yang benar-benar katanya juga masih sadar-santai ketamu tidak lihat sudah mencetak posisi wanya apa-apa kembali Oh hit screen pop-out dari seorang hit ini udah keluar ada berbahaya nih hits dari tadi iya dia dari game pertama tadi sering inget ngeluarin style dari early klik turun Oh hanya untuk meng-pokus saja oke bandot bandot masih adu laning sama Mas Jay disini cari level cari duit bandot cari Ice Queen si setilnya masih ini lagi cari start buat baik dan juga untuk lapas desking ini orang pakai pakai paramis ngeselin banget ya dari tadi nunggu tinggi on point banget loh ini sudah kesel kehilangan akal sehat disana untuk mengajar seorang paramis cinta terbaru ini ini paramis dari seorang deksternor bener-bener harus di respect sih karena ini paramisnya bener-bener on point banget dari tadi bulu tinggi masjid sama bisa ngembalikin keadaan posisinya gila-gilaan iya iya oke redog masih redog dan Kenshin masih beradu rumput ini Kenshin dengan Fustach dari orang baku itu sekarang baku itu selanjutnya oke jadi buat link juga datang link apa-apa yang akan stop out dari kanan tamu apakah link apa-apa yang akan stop out dari kanan tamu apakah link apa-apa yang bisa lakukan langsung apa-apa yang adalah seorang link kita lihat disini skill itu dibawah menit 5 sangat berarti buat seorang jungler karena apalagi jagel-jagelnya butuh item kayak link taulus yes dan slot sangat bagus skill dibawah menit 5 oh wow ebot masih ingin mengembalikan hmm masih wizard kata-kata nih katanya ebot ini dari tadi ursinya on point pemilihan style juga tapi tadi agak miss tadi sama tapi gak apa-apa game kedua sudah berbeda semuanya di sini lens lo sudah tb-tb tertul sampai hampir setengah apakah mungkin akan masuk retribution dari serang lenslot link datang telat link menunggu ulti dari serang parangis setelah link akan konser lagi link kalian akan ditatil jadi mengambil suisi yang sangat berat tidak berani guys ya kalah jumlah disini upnumber darahnya juga masih full item ngeri word juga kalau turut itu juga belum bisa bergerak dia belum ada apa ice cream one tuh banyak ebot wah ebot masih bisa diamankan oleh jingah ya ini biru dari sarah link masih link tapi wani tidak punya mana wooo wooo ini ini orang ini orang linknya ini cukup enggak normal sih cukup pacil taunting karena parangis masih percayaan seorang bukan enggak keliatannya tadi dia memang more recall tapi karena ngeliat blue buff nya sudah on jadi mending dia sekalian ngambil aja oke item sendiri dari seorang pacil sudah mengamankan ke arah wind talker dan juga untuk seorang mas ya sudah mengamankan ke arah clock of destiny yang menuju ke arah lightning yang teruncari disini juga sedangkan si warx sudah jadi warx sudah jadi buat pangkito dan oh iya patrick sudah mengamankan fury hammer sama legion sword 2 setelah lagi ini teman-teman ada dengan master ya di sini boom website yes oh oh bandut sudah mengamankan ini sudah benar-benar siap sih untuk tim benar-benar siap sih benar-benar siap sih untuk tim benar-benar siap sih kita lihat pacil juga sudah ambil posisi di bawah siapa tahu siap-siap kekenatan oke tapi total udah keluar dulu kita lihat keputusan pacil apa yang akan diambil oleh pacil di sini pacil masih mengamati situasi ya mungkin di sini pacil ya mungkin di sini pacil di situasi buffnya sudah habis ya buah birunya pacil di sini pacil di sini teman-teman teman-teman mereka juga dapat 4 orang di sana kita punya 4 orang juga dari tower tim dendam apakah pacil akan mengambil keputusan pacil di sini masuk pacil memancing juga nice retribution retribution on point kabur pacil kabur pacil apakah mau lanjut pacil lanjut retribution itu benar-benar untung ternyata berubah diamankan lagi oleh reddog di sini reddog ini masih reddog rancif Dari tadi coy dia ambil kemungu Eh orang ini pencuri pencurihan kalau ini yang punya pasif pencuri siapa yang nyuri siapa gitu kan tapi disini redog langsung dipanis oleh pasti juga terima temennya diambil dia siap awas kencin masih lengkap Oh nah bisa berdasarkan terpanis mati oleh bad impact dari seorang madgey tinggal sepas-pasir dengan kuarkan ebot berhasil lari disana dengan seorang natan para mislaku saja jadi kalau udah ngapain bosku meletre kabur ya riset riset tapi kalau kita perhatikan lagi tadi si siapa namanya si kenshin forger eh sorry salah rukasano sendiri pakai lancelatnya tadi rada maksa ya buat ngambil redbox sekaligus hijau buat ya dia itu terlalu untuk kontes padahal enggak ada yang open tadi di redbox beberapa orang oke zeal masih mencoba ngambil turret sana demik reduction turret bukan apa-apa untuk renner dari seorang zeal redog sudah mengamankan Dominance Ice sama akan berdampak pada gameplay kali ini kencin juga udah mengamankan Dominance Ice bahkan kita adu Dominance CC ini region sudah tidak berarti bagi bewan antara tamu dan paku itu Lancelot tetap ingat Lancelot farming walaupun situasi genting masih bisa mengamankan satu kecil gak mati Patil nyawanya sembilan sembilan nyawanya sembilan kucing pacil Oh kucing astaga betul bisa jadi ya bisa ya ini pacil ini adalah celmaan seorang kucing jaman kucing kencing sudah mengamankan rumput di sana dari seorang redbox kanijing masih berusaha kanijing masih lama ketarik bed impact dari saluran kucing oke paksudu disana ada juga ilang karena kita kamu sih sekarang kalau dia nambah base HP mirip dengan Yuzong oh merah ya Oh yaответnya trenernya gak sopan dari seorang zil disini ebot masih berusaha untuk memancing war disini apakah bisa berdampak tembaknya kita lihat sini go sudah ketinggalan kita jangan lupa nunggu sampai inhibitor satu pecah dulu tapi di sisi lain pacil sendiri juga jadi dia juga bisa bisa dapetin start tool ini tamu juga udah mulai mengamankan grip bawah untuk kontak sopamu sudah si redok ini udah belajar dari kesalahan jika tim ini udah berhasil mengamankan di sini tuh mengambil start lancelot dikasih berubah biasa tuh ya bukan apa-apa boros aja dia udah semangat udah ngamankan fleeting-time paramis mengamankan fleeting-time 2 kali ulti dalam satu war bisa jadi guys bisa jadi lewat dengan konsil kensin memancing ulti dari saran cacilan cacilan udah gak punya ulti guys ini war dirugikan sih cacilan cooldown berapa sih cacilan aku kurang tahu kayaknya lumayan lama deh kisaranya 20-20 kali ya mungkin bisa jadi Oh Cecilionnya mau cara full damage ya dia mau bikin cara dominan size dia mau karena dominasi segini dominan saya sini agak kontrof yang cuma sebulan lebulu dominan size buat cacilan karena memang nambahin mana cuma dia jundik pasifnya jadi gak kepake ya dan juga maksimal damage dari lighting trincian sendiri kan juga ada maksimalnya gitu ya ada maksimal jadi kayak nambahin mana tuh buat apa lagi maksimalnya kan oke oke bettypec masih dikeluarga dari cacilan cuma nabah start natan seperti biasa natan apakah posisinya salah oh wow kata jemek from natan what a safe from paramis disana kencin masih serang masih hidup lah kan wow eh botnya masih hidup loh redox masih mau maju redox maju guys ya rambling kita rambling posisinya sangat kurang diuntungkan ya dari panggilan disini kita lihat towernya tinggal ini gitu gold sudah terpaut 4000 dan disini dan 277 berada sudah dapet posisi buat nambah disini dan bos lancelot low farm parah sih link udah dapet next level lanjut masih level 12 red team hero makan maju lagi dari sorangnya bot Oh langsung hilang oleh jenis akhir fotonya from zeal with the wesker wester-wester dengan flankingnya ini juga efek dari masjid nggak ada ice queen one juga mungkin jadi para hero-hero dari tim dendam 77 beradik nggak bisa ke slow gitu pas masuk makanya kita percayakan pada masjid dari dari ebot dan juga masjid sendiri ini dikit eliminasi di sana sangat besar di sini pasti masih berusaha untuk maju lain slot ngelakan uginya tapi misalnya sekali pantom executionnya harus misi di sini kedua tim sudah mulai set up tapi Beatrix masih tertinggal kita juga tahu apa yang harus dia sudah menyesal berarti menyesal dia sudah saja timnya juga ada yang membantu ini sudah melakukan oleh orang kamut di seru harap sekarang ini sudah ngelola nulti yang lutet buat renner Wow enggak ada hal-hal ada ke sini dapat posisi Wow berusaha deksternort oh pacil masih selamat deksternort gila 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 badut masih mengejar cintanya disana redock dikejar badut masih mengejar cintanya tergapai disana kaya nyawa tamu sini udah mulai redock nolak sama badut oh sudah kameran ini gimana ini gak ngeliat kameran ini kita gak tau apa-apa kita gak tau apa-apa oke oke nice game yang benar-benar mati banget ditampakkan oleh seorang dendam 77 beradik turret damage dari seorang tamus di sini 96% guys ya timnya nggak mau nge-push timnya nggak ada yang nge-push alergi turret semua apresiasi buat reddog disini sebagai xp lander tetap mau nge-push kayak yang ini yes parah tapi dari segi take speed sendiripun memang udah beda jauh oke kelihatannya karena turnamenya sudah selesai dari kami berdua akan pamit undur diri Hai coba Brice aku siapa Iko iya makasih udah menonton turnamen Nana Starlight by undi MLBB dan kami akan berjumpa kalian di pertemuan berikutnya